Gimana caranya lu bisa dapetin klien yang mau mempercayakan 7.000 meter ke lu? Kita sebagai arsitek tuh harusnya menjaga mimpi itu gitu, menjaga mimpi itu supaya terrealisasi. Jadi kalau untuk arsitek yang benar itu sebenarnya lebih ke arah perencanaan dan sih, prosesnya. Kita sebagai arsitek kan pasti harus bisa ngaku salah ya. Selamat datang di The Super Mario Show dan Super Inspiration is the name of the game. Power Up! Jadi range-nya tuh di atas 500 meter sampai di atas 1.000 bangkan, 1.000 meter persegi untuk tangannya. Dan untuk pembangunan juga materialnya juga udah pake material yang lumayan lah, udah middle up semua. Kalau material middle up tuh contohnya apa sih? Jadi contohnya kayak kita udah misalnya pake marble udah pasti, lalu juga pake misalnya pake aluminiumnya juga udah aluminium yang besar-besar semua yang full high ceiling window. Terus juga udah pake wood, real wood dan kawan-kawan lah sebenarnya. Oke. Jadi cukup besar ya untuk size-nya. Kalau misalnya full height window gitu bukannya panas ya? Tidak masalah karena kalau kita pake aluminium yang bener tuh bisa buat ngurangin panas kan. Karena ada teknologinya kayak kacanya double misalnya insulated glass unit. Oke. Itu proyek lo di Jakarta atau gimana aja tuh? Proyek kita ada di Jakarta, ada di Bali, di Yogyakarta juga ada. Oh gitu banyak ya? Nah kebetulan kan gue pernah beberapa kali ya motor proyek lo ya. Gi, coba pulang Gi yang gue pernah foto nih. Walaupun ini udah agak lama nih ya. Ini yang pertama kali gue fotokan B House ya. B House itu di Karawaci ya. Betul. Nah coba yang tampak sampingnya nih. Yang Karawaci ini, ini luas berapa ya? Ini luasnya sekitar 500 meter kalau saya. Tanah ya? Tanah. 500 meter tanah artinya bangunan berapa tuh kira-kira ya? Ini bangunan sekitar 700 sampai 800. Coba yang tampak samping Gi. Nah ini kan. Ini tanah 500 ya? Iya betul, tanah 500. Ini bangunan baru atau renovasi? Bangunan baru. Bangunan baru dari nol? Bangunan baru dari nol. Lu kalau ngebangun gitu yang lu seneng tuh gayanya apa sih? Sebenarnya lebih ke arah resort, tropis resort. Resort ya? Iya resort. Jadi gimana caranya kita pas desain itu ya. Satu pemilik itu pas pulang. Pulang ke rumahnya itu bukan kayak pulang ke satu ruangan yang sekat-sekat gitu kan. Terus cuma duduk. Cuman pengennya menikmati alam juga gitu. Ada suara air, ada suara bisa lihat ada airnya. Bisa lihat ada pohon hidau-hidau gitu. Jadi kita pulang itu relax. Oke. Kayak lagi liburan lah. Kayak lagi liburan. Bangun tidur juga. Bangun tidur juga pas buka langsung bisa lihat ada suasananya gitu taman. Jadi nggak cuma dinding, 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 dinding aja sebenarnya. Jadi artinya kalau desain lo itu pasti ada suara air artinya ada kolam. Kolam renang apa kolam ikan apa kolam apa nih? Jadi kalau misalnya kita usahakan sebenarnya ada kolam renang sebenarnya. Oke. Tapi tergantung dengan owner ya. Dia mau berenang atau suka berenang atau nggak misalnya kan gitu ya. Oke. Kalau misalnya nggak suka berenang apa dia hobi ikan baru ada kolam ikan. Tapi kalau misalnya nggak dua-duanya biasanya kita bikin reflective pool. Oke. Jadi kolam yang untuk yang rendah cetek supaya maintenance nya juga gampang. Oke. Yang penting pokoknya harus ada air aja gitu ya. Diusahakan sebenarnya. Nah emang kalau project yang kecil nih kalau menurut lo kecil di bawah 500 meter gitu. Apakah itu pasti ada air juga dan apakah muat ya? Muat selama didesain. Oh. Muat pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Jadi kalau lo maunya harus ada air aja gitu harus ada air. Terus tadi kan kalau resort artinya banyak hijau ya? Betul banyak hijau. Oke. Jadi salah satu poinnya itu kalau resort itu bukan soal suasana. Eh salah satu suasana. Suasana. Jadi saat kita masuk lihat-lihat ini duduk-duduk suasananya bagus. Udara juga harus bagus. Nah salah satu yang paling penting itu gimana cara memasukkan alam ke dalam rumah. Oke. Apakah di backyard, apakah di tengah, apakah di depan gitu kan. Tapi menurut saya pribadi, taruh taman di tengah, courtyard atau di belakang itu lebih baik dibandingkan di depan. Karena kan behavior para manusia ya yang tinggal itu mereka mau privacy. Hmm. Mau privacy. Jadi biasanya kalau kita punya taman di depan tuh biasanya kita jarang buka lah. Jarang lihat. yang paling sering itu kita lihatnya itu ke tengah. Jadi kita bisa bikin kamar, full window. Kita bisa lihat ke tengah itu ya nggak usah ditutup-tutup lagi. Nggak usah ditutup garden terus. Oke. Jadi kita bisa nikmatin sepanjang hari. Itu sudah terbukti ya? Maksudnya lu udah riset ya maksudnya bahwa orang emang lebih jarang ngelihat ke depan rumah ya maunya ke belakang rumah gitu ya? Betul karena behaviornya adalah kita makhluk private kan di dalam rumah kan. Let's say kita punya kamar. Punya kamar di depan. Terus di depan ada tetangga di seberang nih. Hmm. Pasti lebih sering kita tuh pakai fitras. Oke. Atau bahkan blackout kan. Gordain blackout gitu. Hmm. Punya taman depan itu cuma untuk nyambut. Pas kita pulang aja. Oke. Nggak masuk kita lupa. Oh kecuali mau tetangga seberang kita beli juga ya? Iya. Nah kan view nya keren kan. Punya kita sendiri artinya. Iya. Tapi mending beli sebelahnya. Oh mending beli sebelahnya. Di expand lagi. Di expand lagi. Oke. Nah terus kayak gue liatin kan material palet lu juga banyak pakai kayu gitu ya. Nah apakah kayu itu bagian dari apa nih menurut lu? Jadi sebenarnya bukan masalah kayu ya. Tapi kebanyakan material yang kita pakai itu mencerminkan alam sebenarnya. Jadi lebih ke arah earth tone. Earth tone. Oh. Tujuannya karena konsep resort ini kita adalah konsep yang menyatukan diri dengan alam. Hmm. Jadi gimana pun supaya kalau dilihat ini ya serasi harmonis. Oke. Serasinya itu maksudnya serasi dalam hal warna maksudnya. Betul. Jadi secara color itu mempengaruhi mood kita kan. Oke. Ya pas kita lihat wah ini ternyata enak nih. Kita bisa nyatu dengan alam sebenarnya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah kayu itu salah satu bagian yang lumayan lumayan erat sebenarnya. Relasinya dengan alam itu. Kalau kliennya bilang gak mau kayu ah rayap. Gimana tadi? Banyak solusi. Jadi kayu itu kalau soal rayap itu kita bisa pakai material kayu yang bagus contohnya pakai ulin. Hmm. Karena ulin itu kan gak bisa dirayapin. Hmm. Atau kita bisa ganti pakai WPC. Hmm. WPC apa tuh? Jadi dia semacam wood composite sebenarnya. Dari plastik. Gabungan antara kayu sama plastik? Iya betul. Rayap gak doyan? Gak bisa makan. Karena bukan kayu asli kan. Jadi imita sih. Bukannya makannya cuma setengah? Karena setengah setengah ya? Enggak. Hahaha. Jadi kurang lebih udah banyak lah material penggantinya kan. Misalnya ada cornwood dan kawan-kawan sebenarnya. Hmm. Kalau misalnya jadi lu pendekatan lu yang lu kejar. Pokoknya resort gitu ya. Resort. Jadi abis itu tadi material air, taneman, kayu, earth tone. Kira-kira begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi batu alam juga termasuk. Oh batu alam juga termasuk. Nah terus lu dari Gote Architects kan namanya. Betul. Gote itu nama asli lu bukan sih? Nama asli. Nama asli? Iya. Andrew Marzuki Gote. Marzuki Gote. Iya. Jadi Gote itu sebenarnya Marga. Marga? Marga. Marga Jepang sama Marga apa nih? Enggak. Marga dari Medan sebenarnya. Kan Wu sebenarnya. Marga Wu. Marga Wu. Ya jadi Go. Jadi Go, Gote itu artinya punya Wu gitu. U sama Go apa bedanya? Apa urusan nih? Sama. Jadi Wu itu 5 sebenarnya kan. Wu kan 5? Iya. Go. Oh Go 5. Oke. Te itu punya. Jadi kepunyaan Marga Wu gitu loh. Oh. Kepunyaan Marga Wu. Jadi Gote. Betul. Betul. Tapi itu yang pakai lu doang? Atau sebenarnya ada banyak di Medan yang pakai Gote juga? Enggak. Sebenarnya ini nama dari papa saya sebenarnya. Oh dari bokap lu. Ya dibikin di rangkai lah di rangkai. Wah bokap lu jago juga ya. Lumayan. Hehehe. Nah. Lu berapa tahun ya lu? Sampai sekarang nih? Piro lu. Kurang lebih udah 10 tahun, 11 tahun. Udah 11 tahun kan? Gue denger kan proyeknya lu terakhir berapa tuh? Yang paling gede yang lu kerjain sekarang? 7.000 meter. Untuk rumah tinggal. 7.000 meter rumah tinggal di? Di Jakarta Selatan. Ada tanah saya kira gitu ya? Ada. Yang buat rumah tinggal. Oke. Nah pertanyaan gue gimana caranya lu bisa dapetin klien yang mau mempercayakan 7.000 meter ke lu. Karena sebelumnya emang lu udah pernah bikin yang size-size gitu? Size paling besar tuh kurang lebih tuh 1000-2000 sebenarnya. Nah 1000-2000. Tiba-tiba ada orang mau mempercayakan tanahnya yang 3 kali lipat size-nya ke lu. Gimana caranya? Jadi sebenarnya untuk percayaan proyek besar itu bukan karena pengalaman berikutnya sebelumnya ya. Tapi lebih ke bagaimana kita presentasi portfolio. Dan untuk kasusnya untuk proyek ini sebenarnya kita pernah kerjain proyek yang sebelumnya yang lebih kecil. Oke. Lebih kecil. Jadi kita udah pernah proof. Proof capability kita sebenarnya. Ke orang yang sama? Ke orang yang sama. Oke. Ke orang yang sama. Dan kedua sebenarnya kemungkinan mungkin karena kita cocok gitu. Cocok. Jadi lebih mendengarkan kayak dia maunya seperti apa gitu kan. Maunya seperti apa. Lalu kita mencoba untuk menjadikan itu sebagai jadi nyata gitu loh. Jadi kayak ada kelukus apa? Apakah misalnya ada masalah dimana? Ternyata layout harus diubah gitu kan. Jadi lebih enak komunikasinya sebenarnya. Mungkin. Tapi kan semua arsitek mendengarkan. Kalau arsitek kan memang kasihnya harus mendengarkan kan? Harusnya ya betul. Hmm. Terus kenapa yang dikasihnya ke lu dibandingin orang lain? Mungkin kita lebih mendengarkan lagi. Lebih mendengarkan lagi. Sangat mendengarkan. Sangat mendengarkan. Jadi kayak ada kritik-kritik juga misalnya. Let's say ada perubahan di A karena masalah ini. Kita bukan tipe orang yang ngeluh. Jadi kita coba kita pikirkan solusinya seperti apa. Dan mungkin dia happy dengan itu. Biasanya keluhan-keluhan seperti apa sih? Kalau dari owner gitu. Misalnya kita ambil contoh ada satu project bukan project yang ini ya. Tapi kurang lebih sama. Hmm. Jadi dia udah bikin di tanahnya. Kita udah design hampir selesai sebenarnya. Lalu ternyata ada masalah di tanahnya. Apa tuh masalahnya maksudnya? Masalah ternyata area hijau. Gak boleh dibangun. Oke. Nah akhirnya site-nya pindah. Oke. Nah basically kan kita harus ngulang ya. Betul. Nah tapi karena kita merasakan itu bukan salah client. Ya itu emang ya musibah lah sebenarnya kan. Jadi ya udah. Don't worry pak. Don't worry. Kita lanjutin aja. Gak usah pusing-pusing lagi maunya kayak gimana. Ada yang mau diubah atau enggak. Kita gambar ulang. Oh gitu. Gak biar lagi tuh? Enggak. Kita gak minta. Kan lu udah kerja. Kemarin udah jadi. Iya. Dua kali dong. Karena bukan salah dia kan. Iya iya sih. Iya kan. Misalnya kayak misalnya kita ada tuh. Misalnya kayak kokode gitu kan. Lagi bangun tiba. Tiba. Tanahnya. Wah ternyata gak bisa dibangun nih. Terus harus pindah gitu kan. Jadi. Pas kita ngobrol sama. Misalnya sama saya gitu kan. Oh ya gak apa-apa gitu. Don't worry gitu kan. Lebih enak kan sebenarnya. Hmm. Nah mungkin karena itu sebenarnya. Boleh juga loh. Nah kalau misalnya lo punya 10 client salah tanah semua gimana tuh? Ya kan tuh. Berarti ada apa-apa kan. Hahaha. Kita lihat case by case ya. Hmm. Kita lihat case by case. Karena takutnya. Ini makanya soal trust sebenarnya. Kita gak semuanya kita perlakukan sama. Tapi kita lihat juga misalnya kliennya seperti apa nih. Hmm. Kan gak lucu kan. Kalau misalnya jangan-jangan dia beli 5 tanah. Baiknya sekali. Bikin 5 rumah. Iya kan bilang ini masalah-masalah gitu kan. Iya. Tapi kan kita bisa menilai lah. Kita bisa menilai sebenarnya. Jadi emang. Lo lihat dulu ya kaosnya gimana. Kira-kira. Oh iya emang bener nih. Ini orang. Musibah lah gitu. Musibah. Lo bantu. Betul. Jadi. Kita kerja itu. Kerja itu. Dengan hati sebenarnya. Tujuan pertama kita untuk bantu klien gitu. Bukan soal projectnya. Tapi untuk supaya kliennya happy. Oke. Ya jadi. Ya gue juga mau nanya kan. Kenapa sih klien mesti hire arsitek gitu kan. Sebenarnya kan kayak. Kalau emang dia gak punya. Requirement yang terlalu banyak. Basically dia hire contractor. Or. Yang design and build gitu kan juga bisa kan. Gitu. Nah kenapa. Menurut lo kenapa mereka mesti. Hire arsitek yang bener gitu. Oke. Jadi. Kalau untuk arsitek yang bener itu sebenarnya. Lebih ke arah perencanaan sih. Prosesnya. Jadi bukan saat langsung bikinnya. Jadi juga penempatan kita sebagai konsultan arsitek. Juga menempatkan diri. Sebagai advisor. Sebagai si klien. Itu bukan untuk pembangunannya bisa berapa gitu kan. Enggak. Tapi pada intinya. Kalau menurut saya pribadi. Owner itu pasti punya mimpi kan. Dalam satu rumah kan. Kita melihatnya itu. Untuk. Klien. Bisa beli tanah. Bisa beli tanah itu. Perjuangannya sangat. Berat. Setuju. Ngumpulinnya bisa bertahun-tahun. Bahkan berpuluh-puluh tahun. Untuk dapat. Ya ini rumahnya akan kita tempatin. Sampai selesai gitu loh. Sampai akhir. Lalu. Dengan proses itu. Kita dititipin mimpinya. Andrew saya udah kumpulin. Misalnya udah kumpulin uang berpuluh-puluh tahun. Saya mau bikin rumah seperti apa gitu kan. Seperti apa. Nah. Kita sebagai arsitek tuh harusnya menjaga mimpi itu gitu. Menjaga mimpi itu. Supaya terrealisasi. Terrealisasi. Jadi. Kenapa harus. Akhir arsitek yang. Maksudnya yang. Bener ya. Maksudnya yang bener ya. Bukan yang bener konsultan arsitek itu. Sebenarnya untuk menjaga. Menjaga mimpi itu. Supaya nggak disalahgunakan. Hmm. Hmm. Gitu. Atau nggak. Ya cuman untuk. Cuman untuk proyek aja gitu loh. Ini keren banget ya. Jadinya. Klien itu. Punya mimpi. Dititipin ke arsitek. Tugas arsitek adalah. Menjaga. Mimpinya klien. Supaya. Tercapai. Sesuai kemauan dia. Sesuai dengan. Masukan dari. Pengalaman kami gitu. Hmm. Jadi. Kadang. Mimpinya mungkin terlalu wild gitu kan. Nggak bisa kita. Kasih masukan sedikit. Supaya. Jadi lebih baik. Lo pernah dapetin klien yang mimpinya gila banget kan. Yang kayak lu bilang tadi. Yang wow wild nih. Gila banget nih. Tapi nggak mungkin sebenarnya tanahnya gitu. Ada beberapa. Sebenarnya kayak misalnya. Contoh. Mau ada. Misalnya. Tempat tidur di tengah-tengah. Di kelingin sama kolam gitu kan. Hmm. Atau ruangan di kelingin kolam. Ya bisa aja. Tapi. Banyak implikasinya. Kayak misalnya ntar ada banyak nyamuk. Mantensinya gimana. Itu banyak yang nggak terpikirkan. Oh. Nah kita bantu. Bantu untuk. Review lagi mimpinya. Hmm. Ini sebenarnya. Ini bakal mengganggu nggak nih. Ntar kalau banyak nyamuk. Mantensinya gimana gitu kan. Hmm. Atau nggak. Kalau misalnya nggak mau nyamuk ikan. Nah. Terus nggak tau ya. Hobi traveling. Kasih makan ikannya gimana. Gitu. Hmm. Hmm. Karena banyak kejadian yang punya kolam ikan. Nggak terlalu. Misalnya nggak terlalu hobi. Mau aja. Tapi karena dia nggak pasien di ikan. Dia nggak mikirin. Soal maintenance itu kan. Betul. Pergi ke luar negeri. Satu bulan. Pulang-pulang. Ikannya udah. Nggak ada semua. Bau. Udah ngambang. Bau pula kan. Akhirnya pulang bukan ke rumah. Ke hotel. Hmm. Hmm. Karena baunya nggak tahan misalnya. Oh. Nah. Kita sebagai arsitek itu ya. Bantu. Bantu mereview sebenarnya. Bantu mereview juga. Jadi. Menurut saya pribadi. Arsitek itu. Bukan cuman soal mendesain sebenarnya. Mendesain. Berdasarkan kemampuan kita. Tapi mendesainnya tuh. Bersama dengan. Ya mimpi sama keinginan klien. Itu digabung dengan ekspertis kita. Oke. Jadi. Cara eksekusi itu seperti apa sih. Nah nanti. Hasil akhirnya itu. Menurut lo. Jadi yang keluar akan. Mimpinya dia. Mimpinya si klien. Atau mimpinya arsitek juga nih. Kan arsitek juga sebenarnya punya kemauan juga kan. Nah. Ini mungkin disini. Saya punya pendapat pribadi gitu. Jadi. Yang keluar disini tuh harus. Sesuai dengan mimpi klien. Hmm. Karena pada akhirnya yang tinggal itu. Klien. Bukan kita. Oke. Bukan kita. Bukan kita yang akan menikmati itu. Misalnya saya mau ada kolam gitu kan. Misalnya mau ada kolam. Kolam ikan misalnya besar gitu. Panjang gitu kan. Menurut kita mungkin gak masuk akal. Tapi mungkin dia punya hobi tersebut kan. Betul. Nah jadi. Ya. Ya kita pentingkan kepentingan mereka. Oke. Ya tapi tetep dikasih tau. Misalnya kayak implikasi seperti apa. Resikonya seperti apa sih. Kita bantu cari solusinya. Oke. Nah kalau gitu. Biasakan kalau arsitek kan punya ciri khas masing-masing ya. Of course. Gothe juga punya. Punya ciri khas dong. Nah kalau misalnya lu harus serve klien nih. Bagaimana lu masukin jati diri lu ke dalam. Proyek itu. Oke. Jadi jati diri kita sebenarnya. Mungkin bukan kita masukin ya. Jadi. Klien tuh cari kita tuh udah. Karena emang mau jati diri kita. Yang soal resort open plan tersebut kan. Oke. Yang cara masukin. Jadi. Kalau misalnya klien yang misalnya clueless gitu. Maksudnya gak tau. Baru kenalan. Kita jelasin. Ya semoga cocok. Karena. Tentu aja. Sebenarnya semua arsitek kan bagus ya. Betul. Punya gaya masing-masing. Ya tinggal dipilih aja sebenarnya kurang lebih seperti itu. Betul. Anyway. Kalau misalnya sekarang. Lagi proses pembangunan nih ya. Lagi ngebangun rumah nih. Bangun rumah kan lama ya. Rata-rata satu proyek jadi berapa tahun? Dua tahun. Dua tahun kan? Dua tahun sampai tiga tahun. Dalam dua tahun itu. Gambar perencanaan lu itu. Apakah. Pasti akan. Sesuai dari awal sampai akhir sampai jadi. Atau gimana tuh proses perjalanan gambar. Gambar seorang arsitek. Jadi sebenarnya. Harusnya sama. Tapi. Kasusnya rumah tinggal itu. Gak mungkin pernah sama. Sebenarnya. Karena. Balik lagi. imajinasi dari klien kan. Let's say. Dia pergi misalnya ke Bali. Ternyata dia. Merasakan. Suasanya misalnya di hotel A gitu kan. Di hotel A itu. Wah ini enak sekali gitu kan. Enak sekali. Bisa gak kalau. Kamar saya seperti itu. Bisa gak. Kamar tidur. Living room saya. Dibuat seperti ini. Nah. Tentu kita review. Apakah ini. Bakal. Bakal banyak berubah. Dari. Pas saat pembangunan. Apakah impactnya ke struktur. Apakah impactnya. Nanti dindingnya. Baiknya dibongkar. Nah. Tapi ternyata kalau misalnya. Gak terlalu banyak. Kita bantu realisasikan. Hmm. Kita bantu buat. Kita bantu buat. Jadi. Mungkin. Perubahannya ada yang banyak. Ada yang sedikit. Tapi saat ini kita lebih banyak. Jangan terlalu banyak berubah sebenarnya. Karena yang rugi itu bukan kita. Bukan architect. Bukan kontraktor. Owner. Hmm. Karena takutnya banyak yang berubah kan. Baiknya dibongkar. Kalau dibongkar. Pasti jadinya. Gak bisa sama seperti sebelum yang bagus. Hmm. Ya kan. Kayak orang pacaran kan kok. Udah putus. Balikan lagi. Kan gak bisa sama lagi. Sudah terluka ya. Sudah terluka. Waduh. Pacaran lu berapa kali dulu. Wah. Banyak nih kayak gini. Bikit. Yang dilukai. Hahaha. Tapi kalau perubahan-perubahan itu. Tadi kan kalau emang klien yang mau minta. Dia pasti kan harus. Of course dia akan rugi waktu. Karena ada proses bongkar pasang. Dia pasti akan rugi duit juga. Nah sekarang kalau misalnya proses perubahan itu. Kesalahan itu ada di pihak lain. Misalnya ada di pihak kontraktor. Salah nih misalnya. Salah bikin. Itu biasanya gimana ya. Kalau praktis di lapangan. Nah itu sih sebenarnya. Ternyata kesepakatan ya. Tapi kalau pada umumnya. Kalau misalnya kontraktor yang salah. Ya harusnya dia yang tanggung. Sebenarnya. Kalau salah dia akan tanggung. Ya harusnya. Misalnya let's say. Kita punya. Dinding kita expect kualitasnya seperti apa. Ternyata pas kita lihat nih. Ternyata dindingnya gelombang semua nih. Hmm. Ya. Monggo dibongkar. Diganti baru gitu. Supaya mulus. Oke. Gitu. Atau misalnya. Misalnya openingannya salah gitu kan. Hmm. Gambarnya dipakai salah. Ya. Dia dipakai yang. Harus dibongkar. Biar. Biar kualitasnya jadi lebih baik. Kalau dibongkar juga bikin lagi sama lagi. Ya itu. Namanya gak berjari kesalahan kok. Hahaha. Terusnya kan mungkin dia gak capable juga bisa kali ya. Atau gimana tuh. Ya kalau emang udah gak capable. Ya. Komunikasi sebenarnya. Komunikasi. Kalau dia gak bisa. Ya kita bantu cari yang. Maksudnya buat bantuin dia gitu kan. Hmm. Gitu. Tentuin dengan seperti. Maksudnya disetujuin oleh owner lah. Oke. Nah terus kalau arsitek yang salah gimana. Ya. Salah gambar terus udah dibikin nih gitu. Udah jadi. Mana nih. Ya kita komunikasi sama owner. Jadi kita. Tentunya. Kita sebagai RC kan pasti harus bisa ngaku salah ya. Hmm. Jadi misalnya owner gak tau pun kita harus ngaku salah. Misalnya kayak. Wah ternyata gambar saya salah. Atau udah miss disini. Karena perubahan A, B, C. Gitu. Ya kita jelaskan aja. Ya kalau misalnya emang. Emang harus kita yang ganti. Ya mungkin gak masalah lah. Tapi kita lihat juga. Biaya seberapa banyak gitu kan. Hmm. Karena kan bukan kita yang bangun sebenarnya. Hmm. Tapi kalau emang. Emang terpaksa ya gak masalah. Cuman pada intinya ya kita cari solusinya. Cari solusinya. Jadi kalau tadi kesimpulannya gue lihat. Artinya. Apapun yang terjadi sebenarnya. Mendingan ngobrol aja kali. Ngaku gitu ya. Maksudnya kasih tau. Terus cari. Artinya. Sebuah kesalahan di lapangan. Dalam sebuah pembangunan itu. Menurut lo. Wajar gak? Umum. Umum. Toleransi kesalahannya boleh sampai berapa persen sih. Kira-kira. Yang terjadi gitu. Sebenarnya toleransi kesalahan itu. Bisa. Kalau fatal itu. Dalam arti misalnya sampai. Orientasi kolomnya salah. Misalnya kan. Atau gak. Intensi desainnya jadi berbeda. Itu fatal sebenarnya. Jadi. Sebenarnya. Minim sih. Harusnya. Kayak cuma 5% gitu dong. Cuma 5% gitu kan. Kayak misalnya kesalahan ukuran. Ukurannya misalnya gak sesuai. Misalnya. Hitungannya mili kan. 5 mili gitu. Tapi kalau salahnya sampai 10 cm ya. Boleh minta bongkar kan. Kurang lebih seperti itu. Oke. 10 cm sih jauh banget ya. Jauh kan. Ada yang. Ada. Tapi pernah. Loh kok kurangnya sampai 10 cm. Keluar lah banyak alesannya. Misalnya kayak. Wah ternyata kita ngecornya karena. Karena hujan lah. Jadi kita mesti nyakin 10 cm gitu kan. Hmm. Ya. Harusnya gak terjadi. Kalau di planning dengan baik. Itu gimana cara nge tracknya ya. Karena kan. Belum tentu. Kita bisa tahu. Dia punya reason. Sebenarnya itu benar apa enggak. Kan ini itu segala macem. Ya. Dan owner belum itu juga ngerti kan. Kalau itu. Betul. Sebenarnya. Yang tau kan kita doang kan. Arsitek. Maksud perencana kan. Jadi kita. Sebenarnya. Sebisa mungkin. Kita. Lebih sering ke lapangan sebenarnya ngecek. Ngecek benar atau enggak. Lalu juga. Kita. Kita minta report sebenarnya. Per minggu itu harus ada report nih. Oh. Dari kontraktor yang bangun ya. Iya. Kita sekarang udah minta. Seperti itu. Kayak seminggu. Seminggu sekali itu ada reportnya. Biar kita lihat. Ada yang perlu kita lihat enggak. Misalnya kita. Kita. Yang perlu kita khawatirkan enggak. Misalnya. Hmm. Dari sana sebenarnya. Reportnya kayak apa sih. Maksudnya dia bilang dia ngerjain apa. Ngerjain apa gitu. Betul. Misalnya kayak contohnya. Di. Beberapa kan kita ada detail khusus kan. Nah detail khusus itu kalau saat dikerjakan di foto. Oh. Di foto. Terus sebelum pengerjaan juga harusnya diskusi dulu ke kami. Ke arsitek. Jadi. Ini benar enggak kita buatnya seperti ini. Gitu. Oh ternyata enggak bisa. Kita harus kita. Kita lebihin dikit. Supaya enggak lukain. Misalnya kita lewat enggak ketabrak misalnya. Jadi walaupun gambar sudah ada. Sebelum bikin tetap harus diskusi ke arsitek. Betul. Kenapa ya. Kan bukan udah digambar. Ngapain ngomong lagi. Kalau gitu lama dong. Kan itemnya ada banyak banget di dalam pembangunan sebuah rumah. Kalau. Buat nge-review aja sih. Buat nge-review. Ini impactnya kemana gitu kan. Karena kan. Kita sebagai arsitek. Maupun perencanaan. Kita tetap butuh bantuan di lapangan. Apakah antara ada masalah. Misalnya masalah di. Misalnya ternyata ini kena. Ada. Ada. Kena dikit nih dindingnya. Ternyata nggak bisa gitu kan. Oh. Gitu. Solusinya seperti apa. Di lapangan. Belum tentu sesuai dengan gambarnya dari awal. Sebenarnya gitu artinya. Betul. Jadi pasti ada perubahan. Itu yang harus didiskuskan lagi sama. Arsitek. Betul. Nah artinya kalau kontraktornya nggak ngerti. Dia pasti akan hajar-hajar aja dong. Soalnya kan dia nggak tahu juga nih ekspektasi lu kayak apa. Nah itu. Jadi sekali lagi komunikasi sebenarnya. Jadi beberapa pihak itu kan kadang-kadang kontraktor kalau nggak ngerti itu. Langsung bikin aja. Itu mungkin harusnya nggak boleh ya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya udah kejadian. Ya kita harus bicara sama owner. Solusinya seperti apa. Hmm. Misalnya tiba-tiba udah dibikin jadi. Karena supaya cepat kan. Tuh. Supaya cepat. Lalu. Udah kejadian ternyata solusinya ternyata lebih mahal. Dibandingkan kalau dia sebenarnya di hold sebenarnya. Ya. Terpaksa owner. Owner harus bicara sama kontraktor kan. Ini apa yang harus dilakukan. Apakah biayanya bagi dua. Apakah owner yang bayar semua. Oh jadi nge-hold nggak lebih rugi sebenarnya. Belum betul lebih rugi. Sebenarnya belum betul lebih rugi. Karena kadang di hold itu supaya benar itu lebih baik. Hmm. Karena ada proses diskusi itu ya. Jadi mungkin solusinya akan menjadi lebih baik malahan. Betul. Tapi salah kalau misalnya kita karena diskusi jadi di hold ya. Jadi kalau kontraktor yang baik itu. Dia diskusi itu jauh-jauh hari. Satu bulan sebelum dikerjakan. Oh oke. Jadi bukan mau dibikin baru kita ngobrol. Itu salah. Jadi kita. Kita. Misalnya dia lagi mau bikin detail ini. Sebulan lagi. Udah ketemu. Hmm. Coba dong dijelasin lebih detail. Karena kan itemnya yang kayak Koko bilang kan terlalu banyak kan. Hmm. Terlalu banyak. Kita juga gak expect dia untuk pelajarin sampe 100% tau semua. Hmm. Gitu. Jadi pasti dia udah bikin tahap satu. Misalnya lalu naik ke lantai dua. Detail khususnya dibicarakan dulu. Hmm. Buat nge-refresh lah. Buat nge-refresh juga. Nah ini juga bagus buat kita. Jadi kita juga gak lupa. Sebenernya. Oke oke oke. Soal projectnya banyak ya. Betul. Iya. Hahaha. Tuh waktu itu untuk family time. Tapi kalo misalnya di hari biasa. Di hari biasa. Di usahakan pulang lebih cepet. Nah tapi abis pulang. Makan bareng. Bisa main dulu. Lalu anak udah tidur. Baru kita kerja lagi. Oh lo kerja lagi. Iya. Lo any given day itu lo kerja sampe jam berapa rata-rata kalo? Jam 1. Sampe jam 1. Kantor lo emang di rumah apa enggak? Enggak. Deket tapi. Oh tapi deket. Iya. Oke. Lo kalo sampe jam 1 lo ngapain? Nge-review gambar sih. Mereka kan review gambar. Atau gak bisa kita cari konsep kan. Lagi bikin konsep. Karena kan mainly konsepnya masih dari. Prinsipal sebenernya kan. Maksudnya dari saya sendiri. Kita konsepin. Terus misalnya kita cek gambar. Ada yang perlu jadi concern gak untuk besok misalnya gitu. Hmm. What's on your mind? Yang bisa bikin lo punya drive. Rata-rata lo tiap hari kerja. Nge-push sampe jam 1 pagi. Bangun dulu jam berapa by the way? 7. Bangun jam 7. 6 jam tidur ya? Iya. Jadi buat drive nya itu sebenernya gak mau ngecewain orang sih. Gak mau ngecewain orang? Iya. Jadi gak mau ngecewain klien kan. Gak mau ngecewain klien. Jadi gimana caranya? Praktika tetap lancar. Praktika tetap lancar. Jadi sebisa mungkin jangan ada hambatan lah sebenernya. Oke. Kalo mengecewakan menurut lo tuh apa sih? Kayak misalnya kayak kita gak perform misalnya. Contohnya kayak apa yang dia inginkan gitu atau enggak. Apai dingin kan gak tercapai. Berarti gambarnya misalnya harusnya udah selesai atau belum selesai. Ya kayak tanggung jawab moral sebenernya. Tanggung jawab moral kita kayak. Oke. Misalnya di lapangan dibutuhkan terus kita gak. Kita oh nanti aja deh. Gak tau nya 2 minggu lagi baru selesai gitu kan. Oh. Kan kasian sebenernya kayak mereka. Mimpinya tertunda dong ya? Betul dan impact nya besar. Jadi misalnya kayak lapangan lagi berjalan nih. Lapangan lagi berjalan. Lalu terus kita. Kita santai kita ngopi ngopi dulu misalnya kan. Hmm. Ngopi ngopi dulu. Lapangan butuh. Berapa uang yang mereka bayar. Buat tukang. Setiap hari tukang harus dibayar kan? Betul. Gak mungkin kan. Kita ngopi mereka juga ngopi. Udah gak apa-apa gitu. Gak mungkin. Mereka butuh makan buat keluarganya mereka juga. Hmm. Ya kita. Jadi kalo misalnya ada hal yang urgent. Kemudian. Itu udah langsung. Kita secara prioritas juga itu yang paling urgent. Oke. Langsung kita beresin juga. Jadi yang lain kita. Kita sampingkan dulu. Kita lihat dulu. Oh ya ini bisa. Satu hari dua hari. Selesai. Oke. Jadi artinya itu. Manajemen proyeknya juga penting juga ya di kantor ya. Maksudnya lu dengan proyek running segitu banyak. Itu pasti artinya kontraktornya yang akan datang ya. Maksudnya eh ini. Penting nih. Ini mau gimana nih gitu ya. Yang bener seperti itu. Hmm. Tapi ada juga yang gak komunikasi. Yang langsung bikin aja. Langsung bikin aja. Nah kalo lu. Pengalaman lu nih udah 10-11 tahun. Kalo ketemu kontraktor yang begitu. Bagaimana cara lu handle nih. Dengan supaya tidak mengecewakan klien tadi. Komunikasi langsung sama ownernya. Concern ke kita. Oh. Laporin kontraktor ya maksudnya. Laporin. Kita laporin. Laporin. Dia ngadu ya. Enggak dong. Karena kan ini kita sebagai advisor. Jadi gini. Dari awal itu kan kita bilang kita sebagai advisor dari. Si klien. Betul ya. Betul. Kita gak berpihak sama pihak manapun selain klien sebenarnya. Oke. Nah jadi saat ada. Membela yang bayar ya. Membela yang kasih mimpi. Yang ditipin mimpi. Oke. Nah jadi. Disana ya kita kasih tau concernnya. Jadi. Ini ada masalah disini. Gimana caranya buat. Solusi dari kita seperti ini. Mungkin ada input dari klien atau enggak. Hmm. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita. Kita. Kita bantu bilangin. Nah yang repot kalau. Kita gak. Kita gak di. Kita gak dikasih. Gak dibelain lah istilahnya. Hmm. Ya belainnya. Kontraktor gak tau temennya nih. Yang dibelain kontraktornya. Nah itu repot tuh. Nah itu gimana tuh. Ya. Pasrah sebenernya. Pasrah. Cuma bisa kasih tau doang. Cuma bisa kasih tau tapi. Jadi. Kalau misalnya udah. Udah. Kejadian kayak gitu ya. Kalau gak mau gambar kita lengkapin deh. Udah ikutin gambar aja. Gak usah ada banyak nanya lagi gitu. Oh. Berarti kalau. Itu kan. Kalau kontraktor di pihak klien. Otomatis. Keputusan mereka. Eh keputusan. Apa. Si klien pasti. Yang lu belain buat mimpinya itu. Lebih berpihak pada kontraktornya. Betul. Jadi. Mungkin malah advice lu. Malah gak dilihat lagi. Jadi dia ikutin advice kontraktor dong. Eh. Iya. Kalau udah kejadian seperti itu. Kemahakan seperti itu. Lebih dengerin yang. Temennya. Oke. Salah gak tuh kalau itu menurut lu. Salah. Salah. Harusnya dengerin arsitek. Betul. Karena yang dari awal ngerancang kita. Hmm. Yang dari awal tau progresnya itu. Arsiteknya. 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 Yang dengerin dari awal. Mau yang seperti apa. Dan tentunya udah kita. Udah kita. Desain sedemikian rupa. Si kontraktor sebenarnya. Kontraktor itu dititipin mimpi juga gak sama arsitek. Dititipin mimpi ya tentu pasti. Jadi klien dititipin mimpi ke arsitek. Arsitek dititipin lagi mimpinya ke. Kontraktor. Ya. Buat bareng lah. Bikin ini jadi bagus gitu. Hmm. Supaya si kliennya happy. Oke. Jadi kalau gitu mendingan si arsitek punya. Punya pegangan kontraktor gak sih. Yang udah oke gitu kayak tektokannya gitu ya. Iya. Harusnya punya. Harusnya punya kayak gitu ya. Kayak kita juga ada beberapa sebenarnya yang udah kita sering. Jadi bukan masalah kualitasnya ya. Tapi masalah komunikasinya. Hmm. Jadi apakah. Jadi lebih enak gitu. Jadi misalnya kayak ada masalah. Itu tau orangnya seperti apa. Dia juga udah ngasungkan sama kita langsung. Misalnya pak kita ada masalah nih di satu titik. Solusinya seperti apa. Hmm. Hmm. Gitu. Lalu dari masalah itu. Tentu kita. Kalau misalnya. Ya kita udah kita solusi. Kita report lagi ke owner. Ini ada masalah ini. Solusinya seperti ini. Apakah oke. Hmm. Kalau. Kalau misalnya ada masalah. Biasanya lu ajak pergi makan gak? Hahaha. Gak sempet kok. Gak sempet. Zoom. Atau misalnya udah langsung dateng kantor. Soalnya kan biasanya kan kalau kita motret segala macam. Lu selalu. Demen ngajak gua makan gitu kan. Gue suka penasaran tuh. Enak. Kenapa sih ngajakin gua makan mulu nih. Lu punya. Punya apa nih dibalik itu gitu. Semua orang kalau melakukan sesuatu pasti ada alasan ya kan. Pengen supaya. Kita ngobrol lebih santai aja sih. Lebih santai aja. Jadi gak. Maksudnya untuk. Ya kita jadi temen lah. Sebenernya kan gitu kan. Jadi temen deket. Jadi temen deket. Nah kalau jadi temen deket. Pasti juga. Hubungan timbal baliknya. Jadi lemes ya katanya. Jadi lemes. Kasih makan jadi lemes. Lu belajar negotiation dari mana Drew? Pernah belajar gak? Dari. Enggak sih gak pernah belajar. Apakah. Orang Medan memang jago negosiasi. Hahaha. Gue jadi rasis nih gue. Mungkin ya. Mungkin ya. Tapi nego nego halus kan. Nego halus. Gue bukan ngomongin gue ya. Maksudnya. Dalam proses lu. Berarsitektur. Maksud gue nego kan juga gak selalu mengenai nego harga nih. Misalnya lu berhadapan dengan kontraktor. Ada masalah di lapangan. Kadang-kadang kan. Solusinya gak bisa selalu. Ngikutin apa yang lu mau juga kan. Tuh. Nah bagaimana lu. Bernegosiasi itu. Apakah lu punya trik-trik khusus ya. Untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Sebenarnya kalau kita negosiasi itu. Kalau dari saya pribadi itu. Kita. Harus punya simpati sih. Jadi kayak misalnya. Masalahnya ternyata bukan. Emang bukan salah dia. Misalnya gitu kan. Jadi kita. Bisa kasih keputusan itu yang. Win-win solution. Hmm. Itu jadi kayak. Kita punya. Kita bisa ngerasain apa yang. Mereka alamin juga gitu lah. Oke. Contohnya misalnya kayak. Kadang. Dia buat sesuatu. Ternyata emang bukan salah dia. Terus. Atau gak. Udah diusahakan. Semaksimal mungkin. Ternyata masih gak bisa. Ya kita cari solusi yang lain gitu. Jadi kita gak pressure mereka juga. Ini harus seperti gambar saya. Enggak juga. Jadi kita kasih solusi. Mungkin bisa jadi lebih baik. Kan gitu ya. Mungkin bisa jadi lebih baik gitu. Atau gak. Saling mendengarkan gitu. Saling mendengarkan. Mungkin ada input. Ada input yang bagus buat kami gitu kan. Hmm. Boleh juga gitu. Boleh juga gitu. Buat seperti ini aja. Impact kemana. Dilihat dulu. Dilihat dulu. Oh ternyata gak masalah. Yaudah jalanin aja. Hmm. Jadi. Gak boleh. Harus fleksibel juga ya. Harus fleksibel juga ya. Jadi gak bisa terusah kelek juga. Dalam arti. Enggak. Ini gambar saya seperti ini. Ini harus jadi seperti. Gambar. Itu juga salah sebenarnya. Jadi lu. Lu akan tegas. To some extent. Gak. Gak selalu kaku banget. Betul. Oke. Ya kayak gini. Misalnya. Kita lagi design. Kan. Pas design itu bukan arsitek aja kan. Ada structure. Dan MEP misalnya. Nah ternyata. Structure nya. Perlu lebih besar nih. Kolom nya ternyata nih. Nah lebih besar. Atau gak. Perlu ada penaman kolom gitu kan. Kita. Cara. Cara triknya adalah. Kita. Diskusi. Kalau saya tetep mau seperti ini. Apa yang harus saya korbankan. Oke. Oh ternyata saya harus tambah sini. Oke. Kalau saya geser sedikit. Misalnya ruangannya. Bisa dapet tuh. Ya udah. Jadi kita saling. Jadi sama-sama enak lah. Sama-sama enak. Oke. Dalam proses itu. Apakah klien juga dilebatkan. Enggak sih. Itu. Sesuatu yang. Karena. Saat. Klien itu. Kalau kita dilebatkan semua. Sebenernya. Takut mereka repot. Karena mereka kan. Bukan bidangnya ya. Hmm. Bukan bidangnya. Mereka kerja. Untuk. Di bidang yang lain. Buat cari. Cari uang. Hal teknis. Ya kita. Kita lepas sebenernya. Itu dari kita. Kalau yang teknikal. Ya profesionalnya aja. Yang handle gitu ya. Betul. Yang penting. Keinginan mereka. Intinya apa. Itu tetap harus di deliver. Betul. Tapi dalam proses pembangunannya. Dalam proses pembangunannya. Antara. Ini gak bisa. Kalau cuman profesional aja. Owner juga harus dilibatkan. Sebenernya. Jadi kayak prosesnya. Pemilihan materialnya. Semua itu. Harus dilibatkan. Supaya sesuai. Gak makin pusing ke si owner tuh. Mungkin owner kan gak tau. Dikasih. Lantai ini gitu. Plafon. Oh no gitu. Apaan tuh. Nah itu. Makanya dengan bantuan. Arsitek. Jadi masih lihat image nya dulu kan. Kayak 3D image nya dulu. Seperti ini. Oh ada visualisasi dulu ya. Ada visualisasi. Terus misalnya. Aduh Andrew. Kalau misalnya gelap. Gak bagus nih. Kalau terang gimana. Kita langsung bikin yang terang. Langsung bikin terang. Oh oke. Oh ternyata lebih bagus yang gelap. Misalnya. Hmm. Jadi ada diskusinya. Nah. Nanti biasanya. Pertanyaannya tuh dibalik. Kalau menurut Andrew. Misalnya gitu kan. Menurut Gota gimana. Hmm. Oh kalau menurut Gita lah. Kita lebih suka yang gelap. Tapi balik lagi. Yang tinggal mereka. Oke. Menurut kita suka yang gelap. Gak taunya dari. Dari klien. Gak suka gelap. Misalnya mau terang. Hmm. Atau bangkan yang. Lebih ekstrim. Misalnya mau rustic semua. Misalnya industrial. Kan. Silahkan-silahkan aja pak. Dia yang suka soalnya. Nee. Betul dia ya. Masuk dari microsioari belakang. Dari kata. Kaiya. Dari duas political paal. Kata lo sab